Hai assalamualaikum kembali lagi di channel komsel terbang untuk kali ini ada kedatangan handphone Samsung M2 M02 maksudnya untuk kasusnya itu ya teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk screen-nya sendiri udah pada pecah kayak gini kadang nyentuh sendiri ya solusinya ganti satu set dilihat dari fisiknya ini LCD kayaknya udah pernah diganti Oke let's go langsung saja kita ganti dengan yang baru C'mon belum itu kita lepas sim cardnya terlebih dahulu bukannya biasa dari samping seperti ini untuk ganti LCD sangat mudah ya gampang sebetulnya penting tahu caranya kalau enggak tahu caranya jangan dipaksa ya nanti resikonya bisa mati deh mesinnya ataupun nombok ini dia sudah kita lepas setelah itu buka semua baut 哥 ini dia pohonnya sudah kita lepas semua kita angkat ternyata untuk angkatnya itu dari depan sudah terlepas kemudian ini boleh kita lepas ternyata untuk percobaan LCD itu dari bawah berarti ini yang harus kita lepas ini lampunya belum dipasang ini dia cerah bukan oke guys kita lanjut biasa tadi lagi ngedit video baru selesai di render ini harus kita lepas ini sudah kita lepas setelah itu ini kita angkat oh berarti dari sebenarnya ini dari sini ini soket fleksibelnya gede banget ya lebar pula jadi gini guys antara pengecesan pengecesan mic pengecesan mic kemudian ini buang headset speaker ini dijadikan satu ke fleksibel LCD ya ini sangat perepotkan sekali biasanya kan terpisah berhubung LCD nya belum ada ya nanti deh sambil nunggu ya ya oke guys untuk LCD nya ini sudah ada ya ini dia LCD nya jenisnya merk crown nanti setelah ini kita langsung dicoba merhubung ini kan LCD sudah dicoba langsung di di apa ya dipasang aja kita langsung bongkar cara bongkarnya itu dari sini kita siapakan alat ini agar lebih mudah kita kasih cairan ini ya biasa ini namanya cairan pembersih lem biar lebih mudah aja sih kalau enggak dipanaskan ini kita ya ini dia sekiranya sudah kita masukin seperti ini boleh pakai plastik tempered glass lumayan ya ya ini dia untuk LCD nya sendiri ini sudah kita kletek sudah kita lepas ini sudah kayaknya sudah pernah diganti setelah itu kita bersihkan semua lem yang nempel di bagian casing sekiranya ini benar-benar sudah bersih baru deh ini dia untuk lemnya sendiri sudah dibersihkan menggunakan thinner ini berhubung saringan yang tidak ada ya susah seharusnya ini ada saringannya ya coba kita cek terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati untuk segelnya ini harus kita lepas biar tidak mengganggu sudah langsung deh kita lihat dulu apakah sudah presisi ini sudah presisi aman kita lanjut saja ke pemasangan untuk pemasangan sendiri kita siapkan lem biasa menggunakan T7000 kita langsung kemudian jangan lupa siapkan karet gelang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kata sensoran tidak ada selesai pengelemannya setelah itu kita pasang di lcd nya biar tidak ganggu plastiknya kita dikletek saja nanti hasilnya seperti ini guys wah ini ada kotoran nanti saja jadi gampang untuk sisa-sisa lemnya boleh kita bersihkan atau dilap setelah ini kita karetkan deh ada juga yang menggunakan solatip itu juga tergantung masing-masing ya kalau saya biasanya menggunakan karet ini boleh kita pasang ini juga boleh kita pasang dipasang seperti semula ya ini dia hasilnya sangat gampang bukan setelah ini jangan lupa di coba deh selesai selesai ini kan M02 disini A02 tidak ada saja tidak sesuai dengan casingnya MIKE dan ini dia hasilnya Terima kasih.